Tim gabungan dari dinas terkait di Pemkap Sleman dan Pemda DI melancarkan pemeriksaan kelayaan kendaraan angkutan umum di Terminal Jombor, Sleman. Dalam pemeriksaan ini, tim meninjau kelengkapan surat-surat kendaraan dan kondisi fisik kendaraan. Kelengkapan peralatan keselamatan seperti ketersediaan alat pemecah kaca juga turut diperiksa. Kapit Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman Sultan Fatoni menjelaskan pemeriksaan kelayaan angkutan umum ini baru diperuntukkan bagi bus antar-kota antar-provinsi. Secara umum, semua bus yang diperiksa di Terminal Jombor dalam kondisi layak jalan. Meski demikian, tim masih menemukan sejumlah kekurangan seperti adanya bus yang lampunya dibalut dengan plastik warna dan bus dengan nomor kartu pengawasan yang tidak sama dengan nomor yang tertera dalam STNK. Namun demikian, kendaraan tersebut masih diperbolehkan untuk beroperasi karena kartu KIR masih berlaku. Terutama untuk kesiapan mudik dan balik Lebaran 2019, kita laksanakan di Terminal Jombor. Kita menampakkan dari ini yang akap dulu, antar-kota, antar-provinsi dulu. Dari beberapa, sebagian besar sebenarnya sudah cukup memenuhi syarat. Ada beberapa yang tadi untuk administrasi itu nomor KP, kartu pengawasan sama STNK itu nomor bisnisnya beda. Tapi ini karena KIRnya hidup, ya tetap kita masih kita loskan untuk kita sebagai apa, kita sampaikan untuk beringatan-peringatan. Sementara itu, Kasih Pengelolaan Terminal Dinas Perhubungan DIY, Yunarti memprediksikan kenaikan penumpang sebesar 5 hingga 9 persen dibanding hari biasa pada periode Lebaran tahun 2019 ini. Karenanya pihaknya akan menambah jumlah bus guna mengakomodasi lonjakan penumpang. Sementara itu, di Subkominfo Kabupaten Gunung Kidul juga melancarkan pemeriksaan angkutan lebaran. Guna menjamin keselamatan penumpang di masa angkutan mudik Lebaran 2019. Pemeriksaan dilakukan salah satunya di pool perusahaan otobus terbesar di Gunung Kidul yang melayani perjalanan ke sejumlah daerah tujuan mudik Lebaran. Petugas memeriksa setiap kendaraan secara teliti mulai dari lampu utama, perlengkapan keselamatan, dan surat kendaraan. Dari pemeriksaan di Subkominfo, sebagian besar bus dinilai layak jalan. Untuk Lebaran tahun ini, di Subkominfo memperkirakan jumlah pemudik yang menuju Gunung Kidul dengan menggunakan angkutan umum akan mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 dengan sebagian besar pemudik berasal dari Bandung dan Jakarta. Sementara itu, Wakil Bupati Gunung Kidul Imawan Wahyudi mengatakan, pemeriksaan ini bertujuan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan penumpang. Seluruh perusahaan otobus juga dihimbau untuk mempersiapkan armadanya sebaik mungkin. Seluruh perusahaan otobus juga dihimbau untuk mempersiapkan armadanya sebuah pemudik berasal dari Bandung dan Jakarta. Terima kasih telah menonton!